Pembesar 18 orang tenaga kesehatan atau nakes rumah sakit Pelamonia Makassar terkonfirmasi terpapar COVID-19. Pihak gugus tugas COVID-19 wilayah sosial masih melakukan penelusuran, penyebab pasti sehingga tenaga kesehatan teknis di rumah sakit Pelamonia itu terpapar virus corona. Pembesar ini adalah suasana rumah sakit Pelamonia di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Aktivitas di salah satu rumah sakit terujukan pasien COVID-19 ini berjalan seperti biasa, meski sebanyak 18 orang tenaga kesehatan terkonfirmasi terpapar COVID-19. Juru bicara gugus tugas COVID-19 Sulawesi Selatan yang juga Kepala Dinas Kesehatan Pemprov Sulsel, Dr. Ihsan Mustari melalui video telekonferens membenarkan adanya informasi itu. Menurutnya 18 nakes itu masuk kategori orang tanpa gejala dan saat ini tengah menjalani karantina terpusat di hotel yang telah disiapkan Pemprov Sulsel. Jumlah kasus yang positif terinfeksi virus corona atau COVID-19 di Sulawesi Selatan kembali mengalami penambahan. Perhari selasa malam kemarin terdapat 44 kasus baru. Dengan demikian total kasus COVID-19 di Sulawesi mencapai 1.630 kasus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.